Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial nah bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bila teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial saya akan membagikan sebuah informasi terbaru ini terkait tentang adanya usulan ataupun tanggapan untuk penjaga sekolah pekwtu yang termasuk sebagai tenaga keberidikan juga boleh ikut seleksi P3K meski berijasa SMA nah apakah ini baru usulan ataupun ini merupakan regulasi tentunya informasi ini akan kita bahas di channel Kang Ipul Oficial pada kesempatan kali ini, namun sebelum lanjut kepada pembahasan silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini lebih berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terbaru terkait P3K mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi bila teman-teman semuanya langsung saja kita masuk ke wadah portal online untuk membahas informasi kali ini saya kutip dari jpnn.com dengan judul mestinya penjaga sekolah dan pegawai TU boleh ikut seleksi P3K meski berijasa SMA JPNN.com Jakarta penjaga sekolah dan pegawai tata usaha TU berstatus honorer belum bisa menelapas negara karena 185 jenis jabatan yang tercantum dalam Kepmen Pan RB No. 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi P3K tidak mengakomendasi mereka menurut Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK 2I Kabupaten Bundawoso Jufri jumlah penjaga sekolah dan pegawai tata usaha di setiap satuan pendidikan sangat kurang keluhan ini sering kami sampaikan dengan data akurat tapi belum ada perhatian pemerintah kata Jufri kepada jpnn.com selasa 19 dia mencontohkan di Kabupaten Bundawoso ada salah satu kecamatan yang memiliki 22 SD tetapi hanya 3 penjaga sekolahnya yang berstatus PNS selebihnya diisi honorer dikatakan di data pokok pendidikan DAPODIK sebenarnya kekurangan jumlah penjaga sekolah dan tata usaha bisa terbaca secara nasional jika ini dibiarkan terus tanpa solusi maka akan berdampak dalam proses belajar mengajar di setiap satuan pendidikan siapa yang akan membuka gerbang sekolah membuka ruang kelas mengunci ruang kelas membersihkan halaman sekolah membersihkan ruang kelas membuatkan kopi teh menyeberangkan siswa dan menjaga sekolah ujar Jufri dia mengatakan jika tugas sebanyak itu hanya mengandalkan honorer maka pekerjaannya tidak akan maksimal apalagi kesejahteraan honorer tidak terjamin selepas melaksanakan tugas pasti mereka bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena gaji mereka berkisar 150 ribu per bulan menurut Jufri proses belajar mengajar di sekolah akan lebih bermutu jika guru dan tenaga kependidikan diperhatikan bukan hanya gurunya yang diperhatikan tetapi semua aspek harus diperhatikan salah satunya adalah penjaga sekolah dan tata usaha Kemendik Budistek harus segera melakukan pendataan jumlah kekurangan penjaga sekolah dan tata usaha melalui Dapodik dan mendorong pemerintah pusat untuk menerbitkan regulasi agar penjaga sekolah dan tata usaha bisa menjadi ASN P3K Jufri pun meminta Kemendik Budistek jangan hanya mengusulkan formasi untuk tenaga kependidikan tanpa regulasi regulasi ini penting agar penjaga sekolah dan tata usaha mempunyai kesempatan ikut seleksi P3K 2022 Pekan lalu Komisi 10 DPR RI telah mengundang perwakilan PTT dari PHK 2I mewakili aspirasi penjaga sekolah dan pegawai tata usaha dalam rapat dengan pendapat umum tersebut PTT meminta agar Pemda mengusulkan formasi P3K 2022 untuk tenaga kependidikan dan bisa mengakomendasi lulusan SMP dan SMA SI JPNN Baiklah teman-teman semuanya ada pun satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi kali ini yaitu terkait adanya pendapat atau penusulan bahwasannya penjaga sekolah dan pegawai TU boleh ikut seleksi P3K meski berijazah SMA nah tentunya ini adalah pemberlakuan yang berbeda ya karena sejatinya untuk P3K itu bisa diikuti oleh guru ataupun teknis yang berijazah S1 atau S1 atau sarjana dan tentunya ini adalah usulan terbaru mudah-mudahan ini karena di beberapa sekolah juga didapati banyaknya tenaga kependidikan baik itu TU ataupun penjaga sekolah itu ada sebagian yang belum S1 ataupun belum sarjana nah sedangkan banyak yang bertugas di daerah daerah ya itu banyak TU ataupun penjaga sekolah tentunya tugas-tugas dari guru ya untuk melaksanakan berlangsungnya pendidikan dengan baik tentunya tidak terlepas dari TU tata usaha ataupun penjaga sekolah juga tadi sudah disampaikan untuk membuka pintu untuk menyeberangkan anak tentunya ini juga banyak dilakukan oleh tenaga kependidikan khususnya penjaga sekolah lalu urusan administrasi itu juga dikerjakan oleh TU nah akan tetapi kemarin aturan keman PNRB yang terbaru 185 jabatan fungsional yang dapat diisi itu tidak masuk tata usaha dan penjaga sekolah nah tentunya ini kan menjadikan usulan untuk pertimbangan dibukanya formasi di tahun 2022 mudah-mudahan perhatian pemerintah pusat ya kependidikan itu terhadap pendidikan di Indonesia yaitu tidak hanya kepada guru tadi disampaikan juga hanya juga masuk kepada tenaga kependidikan yang ada di sekolah karena tugasnya juga banyak yang ada di sekolah nah ini juga kemarin sudah diadakan rapat dengar dari komisi 10 itu juga diadakan perwakilan K2 ada perwakilan dari TU ataupun penjaga sekolah juga sudah disampaikan mudah-mudahan memang usulan ini bisa dipertimbangkan sehingga banyaknya penjaga sekolah ataupun TU yang masih belum pegawai di sekolah-sekolah ini dapat mendapat status ASN ya 100 ASN walaupun hanya status ASN P3K tentunya akan mendapatkan perhatian dan kesejahteraan yang sama seperti PNS nah baiklah teman-teman semuanya itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan regulasi ini ataupun usulan ini dapat diterima dan di jalankan ataupun direalisasikan di tahun depan nah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya menjadi kabar gembira terus dukung channel Kang Ippol Oficial dengan subscribe komen like dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi terkini terkait pendidikan guru dan pembelajaran terkhusus informasi-informasi terbaru tentang P3K 2021 sehingga teman-teman semua tidak ketinggalan informasi akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasihCin